Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Kiranya kasih anugerah Tuhan, sukacita dan hikman Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi ini, di Sabtu pertama, di bulan yang baru, mari kita menggunakan kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan dalam program AMD pagi hari ini. Dan sebelum saudara melakukan aktivitas, mari kita membuka hati mendengarkan firman Tuhan yang akan memimpin kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk penyelenggaraanmu untuk hari baru yang kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaanmu, pertolonganmu di sepanjang minggu ini. Dan kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan segar, dengan badan yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setiamu yang tidak ada henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, mari Yesus engkau yang akan beracara, engkau yang akan memimpin kami untuk merenungkan firmanmu. Ajari kami untuk mendengar dengan baik, buka hati dan pikiran kami, dan berikan kami roh yang dapat memahami akan pengajaran-pengajaran yang engkau berikan. Berkati setiap anak-anakmu yang mengikuti program ini. Dan kiranya, kasih Tuhan akan melingkupi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau saudara mengikuti ibadah minggu yang lalu, di mana kita diberkati dengan firman Tuhan yang diambil dalam Roma 14 ayat 1 sampai 23, dan ibadah diberi judul dengan Grace Based on Relationship, kita mendapatkan pengajaran, kita mendapatkan nasihat yang disampaikan Paulus terkait mengenai bagaimana orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang di masa itu yang menjadi mengikut Kristus hidup di dalam suatu komunitas. Di dalam perikop tersebut, Paulus menasehatkan agar setiap jemaat itu dapat menghindari perdebatan-perdebatan yang didasarkan karena adanya perbedaan kebiasaan, adanya perbedaan pemikiran, ataupun juga perbedaan akan pemahaman suatu hal. Nah, di dalam hal ini, Paulus menasihatkan untuk tidak menghakimi satu dengan yang lain, untuk tidak merasa dirinya yang paling benar, sehingga akan membuat orang-orang yang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Seringkali di dalam sebuah kelompok, apabila ada satu orang yang memiliki pemikiran yang berbeda, tentunya cenderung akan terjadi friksi. Namun dalam hal ini, sekali lagi Paulus menasehatkan, sebaiknya itu dihindari. Jadi dalam hal ini, terkadang perbedaan ini memang berdampak pada rentannya suatu hubungan. Apabila satu orang dengan orang yang lain tidak bisa menerima, ini tentunya akan memicu suatu pertengkaran, perselisihan, bahkan berdampak pada perpecahan dari kelompok tersebut. Nah, oleh karena itu, di dalam perikop yang sama, kalau kita membaca sampai di bagian akhirnya, Paulus menegaskan, bahwa sebagai bagian dari suatu komunitas, baik itu keluarga, baik itu pertemanan, baik itu di dalam kelompok-kelompok yang lebih besar, kita sebagai anak-anak Allah, maka sebaiknya kita adalah orang-orang yang mengusahakan damai sejahtera, atau kita menjadi peacemaker, di dalam kelompok-kelompok, yang tentunya memiliki perbedaan dari setiap individu-individu. Dalam Roma 14 ayat 19 ditegaskan, sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Inilah tugas dan bagian kita ketika kita berada di dalam suatu kelompok. Kalau berbicara kelompok, bukan hanya sebuah organisasi yang besar, tetapi ketika kita berada di dalam keluarga, kita adalah bagian dari keluarga tersebut. Dan sebagai bagian dari anggotanya, kita harus mengupayakan damai sejahtera, di dalam keluarga kita. Ini yang disampaikan, yang dinasihatkan Paulus, terlebih bagaimana kita membangun relasi, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu mengapa Paulus berulang kali mengajarkan untuk menghindari perpecahan? Mengapa kita harus mengusahakan damai sejahtera, ketika kita hidup bersama dengan orang lain? Nah, ini yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan mengajak saudara membaca dari Matius 18, ayat 19 sampai 20. Mari sama-sama membaca Matius 18, ayat 19 sampai 20, terlebih ketika saudara mengikuti program ini, bersama dengan keluarga, ataupun juga bersama dengan orang-orang terdekat saudara. Matius 18, ayat 19, Dan lagi aku berkata kepadamu, Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan diakabulkan oleh Bapakku yang di surga. Matius 18, ayat yang ke-20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Kata sepakat yang tertera dalam perikop yang barusan kita baca ini memiliki makna yang sangat penting. Kalau kita berbicara mengenai sepakat, ini dapat kita maknai sebagai bentuk persetujuan. Satu orang dengan orang yang lain itu memiliki persetujuan akan hal yang sama, selaras. Bahkan satu orang yang dengan yang lain itu dapat menerima orang tersebut. Atau dapat dikatakan lebih dalamnya setiap individu akan memiliki kesatuan hati. Nah, ini dapat dicapai, kesepakatan dapat dicapai, harmonis, keselarasan dapat dicapai, kalau setiap orang di dalam anggota keluarga, di dalam kelompok, di dalam pertemanan itu tahu akan tujuan yang mereka capai. Mereka memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka mau mengupayakan sebuah proses dengan cara-cara yang baik. Dan terlebih, apabila kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Allah, memiliki keyakinan dan diikat di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kesepakatan dapat terjadi antara dua orang yang berbeda kalau mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka terikat akan motivasi yang sama. Demikian pula kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, kalau kita memahami, kalau kita tahu tujuan kita, tentunya kita akan menjadi selaras satu dengan yang lainnya. Nah, ketika berbicara mengenai ada dua orang yang bersepakat, atau lebih, atau di dalam kelompok tersebut sudah bersepakat, atau setuju satu dengan yang lainnya. Tentunya ini akan mengatasi semua perbedaan yang timbul dari setiap orang. Mungkin saya menganggap suatu prinsip A ini baik. Lalu, orang yang berbeda akan menganggap, ya prinsip yang ini baik, tetapi akan lebih baik kalau kita kerjakan dengan cara yang berbeda. Nah, ketika saya dengan pihak lain telah sepakat, tentunya perbedaan tadi sudah kita luruskan terlebih dahulu. Lalu, mengapa kita harus bersepakat? Apa sebetulnya dampaknya buat kita, orang-orang Kristen yang hidup tinggal di dalam sebuah komunitas, atau hidup berkelompok? Kembali lagi kalau kita melihat perikop tadi, bahwa sepakat menjadi persyaratan ketika kita meminta kepada Bapak dan Bapak mengabulkan apa yang kita minta. Jadi, ketika kita bersepakat dengan saudara-saudara seiman kita, maka Tuhan mengabulkan permintaan yang kita sampaikan dalam doa-doa di dalam kelompok kita. Atau kalau kita berbicara secara general, ketika kesepakatan tercapai, maka akan mudah kelompok tersebut untuk mendapatkan tujuan yang mereka sudah tentukan. Atau mereka akan lebih mudah untuk berproses, sehingga tujuan yang sudah ditentukan akan tercapai. Jadi, kita akan tahu bahwa kalau saya sudah bersepakat dengan orang lain, misalnya di dalam keluarga, atau di dalam tim kerja, tentunya kita akan memahami sebetulnya apa yang kita targetkan. Harapan dari hasil yang akan kita, harapan akan kebaikan dari suatu proses yang sudah kita kerjakan. Misalnya saja dalam sebuah olahraga yang dilakukan secara berkelompok, sepak bola, di dalam setiap tim, ini berjumlah cukup banyak. Tidak hanya satu orang. Kemudian mereka melawan dengan tim lain yang dengan jumlah yang sama. Tentunya, setiap pemain di dalam tim yang sama, pastinya sudah menargetkan hal yang sama, yaitu menang, melawan-lawan dari tim tersebut. Dan untuk mendapatkan kemenangan, tentunya mereka harus sepakat dengan strategi yang sudah ditentukan. Setiap anggota tim memahami perannya. Sebagai penyerang, sebagai pemain tengah, tentunya mereka memahami strategi-strategi yang ditentukan untuk mereka. kalau ada satu orang saja yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda atau opini yang berbeda, atau menjadi impostor, jadi menjadi musuh di dalam selimut bagi tim itu, tentunya akan mengacaukan ritme permainan dalam tim. Apakah tim bisa menang? Bisa saja. Karena ada orang-orang lain di dalam tim itu, yang tetap mengupayakan kesepakatan untuk menang. Namun bisa jadi, setelah hari itu mereka bertanding, mungkin ada kecewaan, kekesalan, yang bisa saja membuat anggota timnya pindah, tim lainnya keluar dari tim tersebut karena merasa tidak nyaman, karena merasa timnya tidak baik, merasa bahwa masa depannya tidak akan baik di dalam tim tersebut karena tidak ada kekompakan. Artinya ketika ada satu orang yang melenceng dari kesepakatan, itu akan mengganggu keseluruhan dari proses di dalam tim tersebut. sehingga akan berdampak tidak solidnya pada kelompok tersebut. Nah, secara spesifik kalau kita berbicara ketika kita berkomunitas bersama dengan saudara-saudara seiman kita, bahwa ketika kita bersepakat satu dengan yang lain, di dalam Tuhan, itu maka akan ada lawatan Tuhan. Karena jelas dikatakan Tuhan akan hadir di antara mereka. Dan tentunya permintaan yang disampaikan, permintaan yang kita naikkan di dalam doa-doa kita, akan dikabulkan Tuhan. Kalau Tuhan katakan granted, apa yang kamu minta akan Tuhan jawab. Nah, saling sepakat di dalam Kristus ini, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah hadir, hadiratnya ada di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa ada kebaikan, damai sejahtera, berkat anugerah, yang berlimpah, tidak hanya untuk kita pribadi, tapi untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Seperti yang dikatakan, di dalam Masmur 133, ayat 1-3. Kita mengingat ini adalah nyanyian siarah Daud. Dalam Masmur 133, ayat 1-3. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya, dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan, untuk selama-lamanya. Jadi ada dampak yang luar biasa, ketika kita bersepakat dengan saudara-saudara seiman kita. Tuhan mengabulkan permintaan. Yes. Tuhan hadir. Dan terlebih, ada berkat kehidupan yang infinity, untuk selama-lamanya, ketika saudara-saudara ini diam hidup dengan rukun. Sepakat juga identik dengan rukun, karena semua berjalan selaras, semua berjalan dengan harmonis. Kesepakatan juga berbicara, mengenai adanya kemenangan di dalam kelompok tersebut. Karena ketika satu orang bersepakat dengan yang lainnya, tentunya dengan tujuan yang sama mereka akan saling mendukung, saling menopang, satu dengan yang lainnya. Seperti yang dilakukan Harun dan Hur, ketika menopang tangan Musa yang terangkat, pada saat bangsa Israel berperang melawan Amalek. Karena kita tahu, ketika tangan Musa terangkat, maka ada kemenangan di bangsa Israel. Namun, ketika Musa lengah, jadi lengannya turun sedikit, terjadi kekalahan. Sementara, peperangan ini cukup panjang waktunya. Mungkin di awal-awal, Musa cukup kuat. Namun, ketika pertengahan hari, tentunya tangannya semakin berat. Pertama ditopang oleh batu, namun selanjutnya Harun dan Hur membantu menopang tangan Musa. Dengan demikian, bangsa Israel memperoleh kemenangan. Harun dan Hur bahu-membahu untuk menopang Musa. Joshua mendukung Musa dengan menjadi pemimpin yang handal di dalam peperangan. Ada kerjasama, ada kesepakatan bahwa mereka, bangsa Israel akan menang melawan bangsa Amalek. Sehingga Tuhan berkenan. dan mereka memperoleh kemenangan. Artinya, ketika semua bersepakat, maka ada kemenangan yang diraih di dalam kelompok tersebut. Namun, apakah semua persepakatan ini berkenan bagi Tuhan? Bersepakat seperti apa yang berkenan bagi Tuhan? kita membaca pada beberapa bagian di Alkitab ada persepakatan-persepakatan yang justru mendatangkan malapetaka. Misalnya saja, seperti kisah Ananias dan Safira. mereka memang sepakat. Suami istri ini hanya permasalahannya mereka mendustai Tuhan. Dikatakan, mereka mendustai Tuhan dengan menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki. Sehingga mereka mengalami maut. Jadi, persepakatan seperti apa yang perlu kita bangun? Kan sudah selaras nih satu dengan yang lainnya. Saya sudah setuju. Hanya masalahnya apa yang akan kita kerjakan di dalam persepakatan itu? Jadi, seperti apa hal yang diberkenan bagi Tuhan? Nah, kembali lagi kepada firman yang kita baca di dalam Matius 18 tadi bahwa kalau kita membaca pada kalimat tersebut jika dua atau tiga orang berkumpul dan bersepakat itu bacanya diteruskan. Jangan dilompat supaya tidak menjadi salah kaprah. Jadi, kita membaca secara runut bagian ini dan secara khususnya ketika dua atau tiga orang berkumpul dan bersepakat. kemudian di dalam Pas Matius 18-20 sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dipertegas kembali oke, memang ada dua atau tiga orang yang berkumpul lalu bersepakat namun dijelaskan dalam namaku di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Konteksnya bersepakat bersepakat di dalam Tuhan. Artinya kesepakatan yang kita bangun keselarasan yang kita bangun adalah di dalam Tuhan. Jadi doa yang akan dikabulkan ini permintaan yang akan dikabulkan tentunya adalah permintaan yang selaras dengan Tuhan. Jadi bukan hanya saya dengan si A, si B bersepakat ayo kita minta sesuatu yuk sama Tuhan kita berdoa. Kan firman Tuhan katakan kalau dua orang dua atau tiga orang berkumpul bersepakat maka permintaannya dikabulkan kelewat ada bagian konteks di dalam namaku di dalam Tuhan yang kita harus pegang bersama-sama. Jadi keselarasan yang kita bangun itu tidak hanya saya dengan pihak lain tetapi juga membangun kesesuaian dengan Tuhan. Jadi dari dua pasal yang tadi dua ayat yang kita baca tadi sepakat hal yang penting bersama-sama dengan orang sekeliling kita hal yang baik terlebih ketika kita berada kita diikat di dalam Tuhan miscaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita miscaya Tuhan ada menjawab doa-doa kita Tuhan sangat menyukai jika anak-anaknya dapat hidup rukun bersama saling membangun karakter masing-masing hingga menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus selaras sesuai dengan maunya Tuhan mengerti apa yang dimaksud apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing dan kalau kita bisa hidup rukun bersama maka itu juga memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi di dalam kelompok tersebut pesan untuk hidup selaras dengan orang sekeliling kita sebagai anak-anak Allah digemakan berulang kali di dalam firman Tuhan karena sekali lagi kita hadir tidak hanya sebagai sendirian tidak hanya seorang diri tetapi ada orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekeliling kita oleh karena itu sebagai penutup firman Tuhan di pagi hari ini mari sama-sama kita membuka 1 Korintus 1 ayat 10 1 Korintus 1 ayat 10 jadi sekali lagi di sini Paulus menasehatkan tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu se-ia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini sebagai bagian dari sebuah hubungan baik di dalam keluarga antara orang tua dengan anak-anak menjadi bagian di dalam keluarga besar saudara satu dengan yang lainnya atau di dalam pertemanan di dalam tim sebagai rekan kerja di dalam persekutuhan kita mari kita membangun kesepakatan di dalam Tuhan dan bisa menikmati berkat anugerah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita mari berdoa Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur untuk firmanmu hari ini yang telah mengingatkan kepada kami untuk kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mencintai kerukunan menjadi seorang peacemaker dimanapun kami kau tempatkan baik kami sebagai anggota keluarga baik kami sebagai orang tua baik kami sebagai anak-anak baik kami sebagai saudara dengan yang lainnya atau bahkan kami sebagai bagian dari suatu tim sebagai teman sebagai sahabat dan terlebih menjadi bagian dari negara ini ajar kami untuk senantiasa bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami untuk kami memiliki hati yang lemah-lembut yang penuh dengan sabar dapat menerima orang-orang yang berbeda dengan kami berkati kami ketika kami harus menghadapi perbedaan-perbedaan dengan orang lain berkati kami dengan hikmatmu agar kami boleh memiliki jalan keluar ketika menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut ajar kami untuk kami senantiasa bisa mengupayakan damai sejahtera sehingga orang-orang yang tinggal berdekatan orang-orang yang berinteraksi dengan kami juga boleh merasakan damai sejahtera atas keberadaan kami dan biar mereka juga bisa merasakan kasih Yesus melalui apa yang kami kerjakan dan biarlah namamu yang selalu dimuliakan dan ditinggikan terima kasih Bapak untuk pagi hari ini biarlah firmanmu ini tertanam di dalam hati kami mengingatkan kami setiap saat setiap waktu pimpin kami ya Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Yesus ketika kita bersepakat dengan orang lain ada kerendahan hati yang besar yang memampukan kita untuk bisa menerima orang lain ketika kita bersepakat dengan orang lain tentunya kita memancarkan kasih Tuhan yang kita dapatkan untuk orang-orang di sekeliling kita ketika kita memiliki kesepakatan disanalah Allah hadir secara nyata di dalam kehidupan kita nah dimanapun saudara ditempatkan apapun peran saudara di dalam suatu relationship dengan orang-orang yang di sekeliling saudara mari mari terus kita mengupayakan damai sejahtera agar pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini dapat kita tuntaskan dengan baik dan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memiliki hubungan dengan kita dapat merasakan juga berkat Tuhan dan dengan demikian nama Tuhan akan semakin dimuliakan selamat hari Sabtu selamat menikmati sukacita dan berkat Tuhan yang hadir di sepanjang hari ini mengingatkan juga siapkan hati saudara untuk besok menerima berkat Tuhan di dalam ibadah minggu sekali lagi percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberkati saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati